Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini hari kedua sebenarnya, kita memanggil manajemen musik yang kemudian ada komunikasi juga dari sport. Pertama, bahwa ada dua insiden sebenarnya yang terjadi pada waktu pertandingan persif melawan POTFC, dan yang kedua persif melawan Presiden. Saya mau mengomentari yang kaitannya menjadi renang kita dulu, renang kita itu adalah pertandingan antara persif melawan mesejar. Kalau dari jalannya pertandingan, mulai dari kick off pertama sampai dengan kick off terakhir, itu berjalan mulus. Berjalan mulus dan tidak ada hematan. Bahwa ada dua kartu merah, itu juga berdasarkan kejadian-kejadian yang semestinya akan keamanan kita sesuai dengan apa yang kita lihat. Setelah itu, memang ada beberapa kejadian yang bisa dibilang sampai terjadi kira seperti ini. Ada di pemberitaan media-media, ada videonya, dan sebagainya. Nah, berdasarkan ke fakta-fakta tadi, Liga memang sangat perlu untuk memanggil pihak-pihak yang terakhir. Terutama adalah ranahnya kita. Ranah kita dalam artian penyajiban persif, apalagi pemanggilan yang kita lakukan itu, jangan disalah artikan kelebihi dari kewenangan yang kita punya. Saya sama, tadi yang mungkin tiga, sama dengan PSSI, yang ditugaskan dengan Pak Adi Promo, yang DIYD selalu mengikuti setiap kejadian apapun juga yang ada di pertandingan-pertandingan di sepak bola Indonesia ini. Nah, dari klarifikasi yang kita lakukan, dari pertemuan yang kita lakukan, ada dua. Pertama, tanggal 25, kita bertemu dengan, sebenarnya kita memanggil seluruhnya, termasukkan di universitas yang hari ini hadir. Nah, itu ada lapan, apa namanya, lapan personil yang hari ini hadir. Kemarin itu ada tiga, dari support. Nah, kita memang melakukan komunikasi, bukan investigasi. Karena itu bukan karena kita. Layaknya orang tua kepada anaknya, ya, kita melakukan beberapa politikasi. Apa sebetulnya yang terjadi, ya. Nah, jadi, persisnya adalah, memang ada, lebih tepatnya mungkin ada ketegangan, ya. Ketegangan yang dialami pada waktu persif melawan POTFC. Ya, karena kalah, ya tentunya, sebagai fans, sebagai sporter, ada kecewaan. Kecewaan yang berhentihan, dan seterusnya. Sampai, ada, seperti bisa juga, insiden masuk ke kandang. Nah, masuk ke kandang itu sebenarnya, itu kan area yang stereo. Tapi, kita lagi-lagi gak punya pengetahuan untuk melakukan, apa namanya, saksi. Kaitannya dengan, apa, kejadian itu. Karena itu, kejadian ini milik ASI, termasuk juga panahnya ASI. Nah, mungkin, dari kejadian-kejadian tadi, di pertandingan pertama, tanggal 19 September, pertandingan di tanggal 23 ini, ya, perlu mendapatkan pendalaman dan karimunasi. Ya, mungkin, kalau layaknya orang tersewa itu, jadi, apa, terakumulasi lah. Pelang biasanya, pada waktu, di tanggal 23, antara pesik dan pesik. Lagi-lagi, tadi saya menggaris berulahi bahwa, pertandingan berjalan baik, ya, tidak ada, apa namanya, gangguan di dalam pertandingan sampai menit ke 90, plus-plus. Nah, kami juga sudah menghitung, setelah semuanya clear, ya, kemudian kira-kira pertandingan berhenti, menit ke 90 berapa, mungkin 100 barang kali, setelah itu ada 10 menit, apa namanya, kejadian, ya, ada kecewaan, ada seperti, apa namanya, dan fisik, dan sebagainya, dan sebagainya, nah, pada rangah itu, ya, pantau, ya, bersama dengan istriwa, dan kesko. Jadi, bersif, menganggap perlu memanggil pihak amanah, seperti layaknya dan SOP yang sudah sama-sama kita sepakati di, apa namanya, perpulau. Jadi, area pertandingan itu selesai, itu setiap akhirnya, setelah terjadi berat-radi, gesekan-gesekan yang peningkat menjadi bentuk yang lebih pass lagi, maka yang polisi dan pengaturan masuk, ya, praktis, selesai, aman. Nah, gesekan yang berlebihan, tindakan-tindakan yang berlebihan, tentunya, itu ada sesi yang berbeda. Yang kriminal itu adanya di kepolisian Saya mendengar dari media kemarin Dan juga sudah mendapatkan pandemikasi Sudah ada yang mendapatkan keterangan Aduh ditangkap Entah itu apa Ada dua ditahan juga Dan bahkan tambah 6 Menjadi 8 Tentangnya menjadi 6 Itu ranahnya Nah ranah kami adalah Meluruskan Apa namanya Barangkali Hayatannya Karena kejadian Keributan itu kan Tidak bisa serta-merta tiba-tiba ribut Pastikan ada sebab Itu yang kita kualifikasi Dari kualifikasi yang kita Dengarkan Memang kecewaan Ada waktu pertandingan kelas Itu yang tadi kita juga kredisi Harusnya langsung diselesaikan Langsung dikereskan Supaya tidak menjadi Apa Menjadi A-A-B dalam sekat Nah Harusnya kalau itu selesai Sebelum tanggal 23 Apalagi Apalagi pertandingan itu Dimenalkan oleh Persib Nah Balik ke tanggal 23 Dan beberapa keributan-keributan Nanti Tiga pada posisi Minta Meminta kepada Persib Supaya memberikan sanksi-sanksi Di internalnya mereka Karena Memicu-memicu tadi Itu Layaknya Kita ini kan korukasi Persib Juga korporasi Kita gak bisa masuk Karyanya mereka Karena mereka punya Aturan dan SOP sendiri Di dalam Kita juga Kita memberikan Kediputan Dan publikasi Supaya Ini harus diberikan sanksi-sanksi Sanksi-sanksi Yang sifatnya Harus di publikasikan Kepada Publik Bahwa Sifat mula Memberikan sanksi Kepada Timnya Kayak itu Kemarin Management Dan seterusnya Itu sesuatu yang biasa Hukuman sanksi Hukuman sanksi Hukuman dan lainnya Nah itu Tadi kami tegankan Harus dilakukan Dan setelah Harus di Pandangnya Di Indikasikan Terus Kita sudah menutup Apa Dari hasil Komunikasi kita Dengan Persib Dan juga Sporter Nah selanjutnya Kita akan Berikan Apa namanya Barat kali Tambahan inputan Komunikasi tadi Kepada Komunikasi Itu bagian Yang harus kita Kejadian ini Tentunya Kita Terharap Tidak akan Untuk ulang kembali Ya Kejadian-kejadian ini Kenapa kita langsung Action cepat Lalu 23 Kejadian Tanggal 24 Kita masuk Pantin Dan Tidak siap Karena Masih lagi Adil Pikup Tanggal 25 Mereka Siap Hadil Tapi tanggal 25 Mereka Hanya Sporter-sporter Saja Karena Secara Bidadah Dipanggil Sama Polisi Tanggal 25 Dan tanggal 26 Akhirnya Kita jadwalkan Hari ini Nah Balik lagi Ke Apa namanya Klarifikasi Sanksi Dan seterusnya Ya Saya pikir Kita tunggu Apa yang akan Dikin Oleh Komunikasi Yang pasti Kejadian ini Menjadi Pelajaran yang Ketik Buat Tiga Tiga Akan Ekstrimnya Ya Akan Menguat Satu Kebijakan Untuk Hal-hal Yang akan Datang Ya Biasa Di dalam Sepak Bola Ya Operator Itu Bisa memberikan Juga Sanksi Ya Kan Tapi Sanksi Hal-hal Yang ada Dibatang Regulasi Bisa Jadi Nanti Sanksi Yang Terberat Tentunya Hukuman Administrasi Pengurangan Poin Dan seterusnya Itu kan Hal-hal Yang Apa Namanya Yang biasa Diterima Tapi Case Ini Case Dan Panahnya Bukan Dengan Kita Saya Minta Pertanyaan Wampau Semua Agar Ini Bisa Satu Tentuk Pekerhatinan Kita Semua Agar Sebab Bola Kita Yang Sudah Pada Track Baik Ini Tidak Lagi Menjadi Benang Pusut Tidak Yang Cementerian Tidak Sama Tidak 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 Meman Tidak Sama Tidak Supaya jika ada hal-hal yang barangkali akan menduas Ini cepat-cepat akan dilokalisi Saya pikir itu Silahkan barangkali kalau ada yang mau bertanya Atau Pak Di mau menambahkan Oke silahkan Diambah dulu Ini pertama Banyaknya kasus di sebelumnya Di musim ini Ini akan menjadi trigger Karena kalau satu Bisa sudah lolos Biasanya yang lain akan melolos juga Untuk pengurangan poin seperti itu Apakah akan ditambahkan Di pertengahan setelah Di pertengahan musim atau di musim berikutnya Seperti apa kalau dari RG Terus kedua Apakah nantinya Perlian sanksi tambahan Seperti yang lain itu Ada di ranah yang lebih Atau di komis sendiri Oke Rik Dari hasil Komis 4 peren yang konsip Sudah nanti Pak Ditemukan ada Injimigasi akang dan heng-heng Yang pertama Yang kedua Benar gak Pak Ditemukan Percentraksual Agar terobot-obot Oke Satu lagi Satu lagi Ayo Oke Satu lagi Jadi Sangsi Sangsi itu Bukan Satu lagi Satu lagi Satu lagi yang bisa kita lakukan itu bahwa kita punya yang namanya sanksi administrasi ya teman-teman sudah paham bahwa ada yang memiliki fix kontribusi, ada variable kontribusi di dalam variable kontribusi itu ngomongan salah satunya sanksi administrasi dan sifatnya ini sangat besar itu mungkin yang bisa kita lakukan kemudian memang kejadian ini segera harus kita supaya tidak berbentuk ketamanan yang bisa kita lakukan adalah melakukan penebalan-penebalan dalam proses pengamanan kemudian interaksi kita sendiri terhadap indikasi ada barangkali kelawanan yang harus kita administrasi, supaya tidak seperti sekarang itu, yang salah satunya pendekatan responder kemudian pada hari hanya pun kita langsung berkomunikasi dengan pihak kepolisian, kaitannya dengan mohon dukungan dan support untuk pertandingan-pertandingan berikutnya bukan pada ranah tadi harus begini, harus begitu bukan justifikasi kita melakukan pemerikasi dengan pihak kepolisian, ada kejadian kemarin mohon support pak untuk kejadian-kejadian berikutnya supaya yang punya indikator intelijen kan polisian, polisian pasti akan bilang oh, pertandingan alon baby, ada kerawanan nah, kita harus juga istilahnya melakukan antisipasi-antisipasi nah, kemudian tadi yang COVID sampaikan saya tidak punya kewenangan untuk mengatakan ada intimidasi ada kerasan dan seterusnya kalau dari sisi liga sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini kejadian-kejadian di rumah saja kalau dari liga hanya memang mungkin yang tadi karena kepesewaan yang lalu kemudian dibawa di pertandingan persidik sama loran persidik persidik sama loran persidik jadi lagi-lagi sorry saya tidak bisa menjawab itu apakah indikinasi dan seterusnya itu nanti akhirnya komplis untuk pembalifikasi dan melakukan apa namanya pemenangan negara-negara tadi oke ini sebelumnya sebelumnya diperhatikan dari hasil dari rekomendasi ini akan diserahkan LB kekaksesi itu kapan pak nama dan tadi ada A, B, dan T kalau dari hasil diskusi dari dari LB ini kalau bicara hari ini ya pandangan kita mungkin masuk grade B dalam karya tadi bukan rekomendasi kita tidak pernah menangkap rekomendasi semua pemenangan itu ada yang ada tadi kita membuat klarifikasi bahwa apakah ada dari sisi pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pohelonya Liga kalau yang dalam pohelonya Liga nanti kita mengharap tidak karena pelanggaran berjalan lancar kalau ada yang namanya masuk panel tidak pakai ID itu bukan pertandingan kita itu melawan persip Bandung persip Bandung persip nah pada waktu penggandingan melawan persip melawan persijat itu tidak tapi Liga saya tidak memberikan toleran kepada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kejadian-kejadian kemarin dan menyerahkan sepenuhnya kepada kompis dari pihak polisi kalau kerusuhan-kerusuhan masal mungkin ini antara B atau C karena kan sebetulnya sebab-sebabnya karena kekecewaan bukan karena pertarungan fisik antara sporter dengan sporter atau sporter dengan kekecewa manajemen aktivis kan oke oke terima kasih selamat menikmati Terima kasih.